hai hai halo halo guys semua balik lagi di channel berilrik BR di video kali ini kita akan main game baru yaitu bus simulator Pro ini adalah game bus simulator yang baru rilis di Playstore guys ya walaupun saya reviewnya memang sudah agak terlambat tapi nggak papa lah ya daripada nggak juga review sama sekali di sini kita sudah masuk ke dalam gamenya tapi sebelum kita lanjut pastikan buat kalian yang belum subscribe channel ini subscribe dulu biar kalian bisa dapat notifikasi kalau saya upload video baru lagi jangan lupa klik icon loncengnya guys dan buat kalian yang belum follow saya di Instagram bisa follow saya juga di Instagram saya at Brilrik underscore Oke Oke langsung aja disini kita pilih star disini kita masukkan company name nya kita masukkan aja BR transport ya BR transport Oke ini enggak bisa Oh enggak bisa lagi guys jadi BR transport aja ya soalnya dibatasi ternyata hurufnya untuk logonya kita pilih yang mana ya Waduh ini ada beberapa logo nih yang bisa kita pilih tapi saya agak pusing mau pilih yang mana guys mungkin kita pilih enggak ada yang unsur-unsur huruf B nya gitu ya Oke jadi kita pilih yang ini aja lalu kita klik OK kita masukkan nama pemiliknya Braille rig ya dan disini kita bisa pilih orang-orangnya Oke kita pilih muka kita yang mana nih guys ya yang masih muda-muda dong ini kok udah tua semua woi nggak ada yang masih muda jadi mau nggak mau kita harus pilih yang tua gitu ya Oke ini dia kita sudah berhasil membuat perusahaan kita di bagian garasi kita bisa melihat galeri untuk busnya ya Oke kita juga bisa langsung membeli bus bus dengan harga Rp25.000 kita langsung beli aja kalau kayak gitu Oke guys itu dia dan disini kita bisa langsung mengemudikan kendaraannya ini masih kayak tutor gitu sih ya sebenarnya tapi nggak papa kita bakal coba langsung ke pengaturan dulu ya untuk sound nya disini untuk musiknya kita matiin aja ya musiknya sehingga terlalu suka musiknya kontrolnya kita pakai steering wheel terus grafiknya kita kasih high klik lalu gear nya otomatis aja oke di sini driving style nya bisa nge-drift juga ya jadi dari kalian aja nih mau mau nge-drift atau nge-grip gitu ya untuk rodanya dan disini kita langsung aja drive dan kita bisa pilih rute ya pilih rute ya disini dan kita akan pilih yang rute pertama ini aja oke ini dia ada mapnya disini ya Nah itu mapnya kayak gini guys ternyata ini dari Teche Valley ke San Francisco cuy langsung aja kita kita play ya untuk gamenya ini dan kita bakal lihat apakah grafiknya bagus Apakah sebagus gambar-gambar yang ada di playstore nya atau enggak tapi kayaknya bakal bagus ya Wow ternyata bagus guys Oke ini ada petunjuk-petunjuknya tapi kayaknya nggak perlu ya Oke guys dan ini dia grafiknya sih bagus banget ini ini ya untuk grafiknya waduh kayak game PC guys serius ini grafiknya kayak game ini the bus kalau kalian tahu ya grafiknya game the bus itu mirip-mirip nih sama game ini ya the bus itu Oke guys jadi ini kayak game PC serius Hai Astaga bagus banget grafiknya guys Hai kayaknya diantara game bus simulator yang pernah saya mainin ini adalah yang paling bagus grafiknya serius ini nggak main-main sini guys Oke dan ternyata kita harus membuka pintunya dulu saya hampir lupa membuka pintu ya Oke kita bisa menunggu penumpang kita juga ternyata atau kita juga bisa skip gitu ya ini penumpang kita mau naik tapi kayaknya kita skip aja ya karena kayaknya kelamaan guys tapi nggak tahu karena grafiknya terlalu tinggi atau gimana disini gameplaynya saya ini agak patah-patah gitu ya ya mungkin karena grafiknya memang terlalu tinggi kali ya Oke guys kita coba nyalain mesinnya kita coba mundur ini bagus banget sih untuk grafiknya serius guys Oke kita langsung otw guys ini mirip-mirip sama bus simulator ultimate sih ya Oke dan kita ambil lajur kanan dan untuk buka gerbang terminal aja kita harus bayar loh masa buka gerbang terminal harus bayar sih Hai terminalnya kan itu wajib dibuka emang kalau kita mau keluar waduh kok malah harus bayar gitu guys Oke dan disini kayaknya untuk fps-nya saya cuma dapat fps rendah ya soalnya saya pakai ini guys pakai grafik yang tinggi gitu ya waduh kita nggak bisa atur grafik saat lagi di dalam gamenya gitu guys enggak papa lah ya kita pakai grafik yang tinggi aja walau nge-lag yang penting enak di mata gitu guys ya oke lah dan iya kita bakal keluar dari rute ini di sana sudah mulai kelihatan trafiknya juga ya di sini ada suara klaksonnya juga oke guys kita ambil kanan pastinya ya ini walaupun fps-nya drop dia itu enggak ini guys enggak ngelag untuk kontrolnya gitu ya enggak delay gitu walaupun fps-nya drop gitu ya jadi fps-nya drop benar-benar cuma di fps gameplaynya aja untuk yang lain-lain sih enggak gitu ya oke tapi kayaknya terlalu drop guys fps-nya saya enggak nyaman mainnya jadi mungkin kita harus menurunkan kualitas grafiknya aja ke medium mungkin ya biar kita bisa main dengan lebih nyaman gitu ya soalnya saya maksa untuk main di level high ternyata nggak bisa cuy oke kita pilih rute lagi kalau kayak gitu kita langsung aja guys untuk pilih rute dari Los Angeles gitu ya ini tempatnya berarti di Amerika ya di LA gitu guys jadi bukan di Eropa apalagi di Indonesia tapi di Amerika mungkin developernya juga dari Amerika kali ya saya kurang tahu sih kalau masalah itu dan disini di grafik medium juga tetap bagus ternyata gamenya saya kira bakal jelek banget ternyata nggak jelek-jelek banget sih ya oke disini kita bisa naikin penumpang kita seperti yang tadi kita lakukan sih ya kita naikin penumpang ini ini kayaknya kalau saya main di PC bakal lebih ini sih bakal jadi lebih lancar gitu ya karena menurutku sih ini kayaknya cocoknya emang jadi game PC sih ya bukan game Android soalnya grafiknya bagus banget dan awannya aja aja gerak guys awannya gerak dong gila banget guys saya baru main game di Android yang awannya itu bisa gerak gitu ya dan gerakan awannya itu bagus banget gitu guys ada animasi skybox ya biasanya nggak ada tulis yang kayak gitu ya di game-game lain mah oke kita naikin penumpangnya semua dan kita langsung aja otw nih cuy nggak tahu juga ini mau otw kemana ya saya kurang tahu cuy yang pasti kita main aja lah ya oke kita keluar disini let's go guys ini kalau nabrak bakal penyok nggak ya waduh ini salah pintu atau gimana woy kok nggak bisa keluar lewat situ ya Hai kayaknya kita salah guys itu kayaknya pintu masuk ya jadi nggak bisa kita lewat situ harusnya kita lewat sini nih tapi ini masih ngelag juga sih ya jadi mungkin ya memang untuk memainkan game ini butuh HP yang nggak kentang kayak HP saya ini HP kentang jadi nggak kuat gitu ya Hai dan juga banyak banyak orang-orangnya ya banyak orang yang berjalan-jalan guys ini kata kalau kita melanggar lampu merah apakah akan kena denda atau enggak wih itu ada kecelakaan woi gila guys ada kecelakaan dong di sana Hai jadi kalau ada yang nabrak itu bakal jadi sebuah kecelakaan gitu ya real juga ini jadi kita harus hati-hati jangan sampai nabrak Oke guys dan ini kenapa dia berhenti disitu ini susah banget sih main game-nya sebenarnya kalau kayak gini fps nya itu drop banget sih guys ya fps nya benar-benar drop dan ya kali ini kita lanjut aja semoga aja ini bisa kita main dengan lebih lancar gitu ya kayaknya game ini harus update sih untuk peningkatan performa untuk HP HP kentang kayak HP saya soalnya HP saya sebagai HP kentang itu tersiksa banget gitu ya nggak bisa mainin game ini dengan lancar soalnya emang game ini kayaknya bukan didesain untuk PC sih ya kalian lihat aja grafiknya grafiknya kendaraannya itu benar-benar HD para cuy bukan abal-abal gitu ya waduh nabrak lagi dong ini sistemnya sama kayak bus simulator ultimate sih ya kira-kira kayak gitu dan ini kita bisa nyalain AC juga biar penumpang kita bahagia guys dan ini kayaknya udah mulai malam ya jadi mungkin kita bisa nyalain lampu oke itu dia lampunya kita sudah menyalakan lampunya guys nah jadi gimana nih buat kalian yang sudah nyobain game ini menurut kalian apakah gamenya bagus atau gimana menurut saya sih gamenya bagus banget sebenarnya cuma kurang maksimal aja performanya untuk HP HP kentang jadi buat orang-orang kayak saya yang punyanya itu HP kentang ya mohon dimaklumin aja gitu ya kalau agak kurang lancar mainnya ya mau gimana lagi guys oke dan sekarang udah mulai malam udah mulai makin gelap ya untuk suasana-suasana di game ini di depan ada truk dan ya awannya gerak guys itu sih yang bikin saya kagum dengan ini ya grafiknya grafiknya kayak bukan game Android loh serius ini bukan game Android ini guys oke sebenarnya ini kayaknya dibikin buat game PC tapi di di build-nya atau di compile-nya jadi game Android waduh gila sih nih ini benar-benar gila banget guys oke kita harus membayar harusnya tapi nggak tahu kenapa ngebug dan kita bisa masuk ke dalam tol tanpa bayar oke guys jadi kita nggak bisa banyak review-review juga untuk game ini mungkin kalian bisa langsung coba aja sendiri jadi mungkin segitu aja dulu untuk review kita untuk game bus simulator pro ini kalau kalian suka videonya jangan lupa like comment dan subscribe channel ini sampai jumpa di next video ya